Virgil van Dijk menjadi salah satu bag terbaik di dunia. Datang dengan harga yang tak sedikit, pria asal Belanda berhasil membuktikan kualitasnya dengan merengkus sejumlah prestasi. Arsenal pernah memiliki peluang emas memboyong Virgil van Dijk dari Celtic pada tahun 2015. Namun, penuang tersebut dilepas begitu saja oleh The Gunners dengan alasan yang konyol. Virgil van Dijk tampil mengesankan selama dua musim memperkuat Celtic pada 2013 sampai 2015. Saat itu, The Gunners sebenarnya berpeluang memboyong van Dijk dengan harga murah, yaitu sebesar 12 juta pounds atau setara 217 miliar rupiah saja. Namun, mereka melepas kesempatan emas itu, sehingga pemain asal Belanda ini akhirnya berlabuh di Southampton. Saat itu, Sotan hanya perlu mengeluarkan uang sebesar 13 juta pounds untuk menebus sang defender. Arsenal enggan membeli van Dijk karena van Dijk dianggap terlalu acuh alias cuek. Saat itu, Arsenal wenger sangat tertarik merekut van Dijk. Namun, pencari bakat Arsenal, Steve Rowley, menyebut van Dijk terlalu cuek. Alasan itulah yang membuat Arsenal melupakan niatnya membeli Virgil van Dijk. Mungkin itu bagian dari permainannya. Dia punya kecepatan, kekuatan, keseimbangan, bisa mendistribusikan bola dengan baik dan bagus dalam duel udara. Dia memang sedikit cuek, tapi dia pemain yang berkualitas, kata Collins tentang Virgil van Dijk. Setelah dua musim di Southampton, Virgil van Dijk berhasil menarik perhatian Liverpool. Pada 2017, The Reds butuh 75 juta pounds untuk memboyong sang pemain ke Anfield. Sejak saat itu, Virgil van Dijk menjadi pilar penting di squad Jurgen Klopp. Posisinya di lini belakang Liverpool tak tergantikan.